Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah As'adu ala ila Allah Wassalamu ala muhammad dan abduh wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa salli wa sallim ajma'in amma ba'du Mahasiswa Program Sudi Manajemen Informatika Politeknik di Lampung yang berbahagia Tak terasa Kita sudah memasuki Semester genap Tahunan jalan 2020-2021 Dan Kali ini Mahasiswa semuanya akan belajar Matakulah Sistem Basis Data Dimana matakulah ini Akan diampu oleh Tim yaitu saya sendiri Imam Asalwardi Kemudian Yang kedua adalah Ibu Dewi Kanewidiawati Dan yang ketiga adalah Ibu Suriati Sebelum proses pelaksanaan Perkulian dan praktik Sistem Basis Data Kami akan menyampaikan Beberapa hal Agar menjadi Agar mendapatkan kebaikan untuk semuanya Antara dosen dan mahasiswa Pertama Pastikan Anda adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi pada semester ganjil 2020-2021 Apabila Anda bukan mahasiswa Atau Anda Belum melaksanakan registrasi Silahkan untuk Menghubungi bagian akademik Kemudian Pastikan mahasiswa telah membaca Aturan akademik yang Baru Yang juga pernah disosialisasikan oleh Impunan mahasiswa jurusan pada akhir Februari 2021 lalu Pastikan mahasiswa memiliki Perangkat Smartphone Laptop Koneksi internet yang baik Apalagi aplikasi yang akan digunakan Ini nanti akan diformasikan kemudian Dan pastikan juga Mahasiswa Telah bergabung Di grup WhatsApp yang telah dibuat Jika belum silahkan Membunyai ketua kelas Kemudian Karena Kondisi masih pandemi Seluruh perkulian dan praktikum Akan dilaksanakan secara daring Sampai dengan ada informasi yang disiinkan Untuk melaksanakan kegiatan secara luring Kemudian selanjutnya Pastikan mahasiswa dapat mengakses portal Pembelajaran online LMS Polinella Dota CID Dan sudah bergabung Menggunakan Kode yang telah Dibagikan Jika belum Silahkan Untuk Menyampaikan di grup WA Kemudian selanjutnya Pastikan mahasiswa telah membaca Rencana pembelajaran semester RPS Dan kontrak perkulian yang telah disediakan Di LMS Polinella Di bagian atas Kemudian Perkulian ini akan diampu oleh tim dosen Dimana satu mata belah akan diampu oleh Dua dosen Bisa jadi pasangannya adalah Saya dengan Ibu Suryati Atau Saya dengan Ibu Dewi Nah selanjutnya Materiakan kita gunakan dalam perkulian ini Berasal dari industri Yaitu dari Oracle Melalui program kerjasama Dalam bentuk Oracle Academy Yang menggunakan bahasa Inggris Dimana dosen nanti Akan menggunakan bahasa Inggris Sebagai penghantar Dan terkadang juga akan menggunakan bahasa Inggris Nah jika ada istilah-istilah yang belum difahami oleh mahasiswa Dimana dosen terlewat menjelaskan Mohon mahasiswa untuk mencatat Dan mencari lebih dalam makna dari istilah tersebut melalui sumber belajar lain Nah dosen juga sudah memberikan Menyediakan video presentasi Maka mahasiswa wajib untuk menyimak Ya video tersebut Dan membuat ringkasan dalam bentuk tulisan tangan Yang kemudian menguploadnya Ya dalam bentuk foto KLMS Polinadul ACID sebagai tugas Kemudian pada perkulian ini Mahasiswa juga akan diberikan tugas lab Yang wajib diselesaikan secara mandiri Dan mengirimkannya ke lms.polinadul.acid Tatap muka akan kita lakukan secara virtual Menggunakan virtual meeting Ya platform zoom as meeting Nah fasilitas virtual meeting ini Hanya akan membahas hal-hal yang belum jelas Yang belum Anda fahami dari presentasi dosen dalam bentuk video Maka pastikan mahasiswa telah menyimak presentasi dosen dalam bentuk video tersebut Sebelum virtual meeting dilaksanakan Kemudian pastikan mahasiswa tidak terlambat Dalam mengikuti virtual meeting Jika membeli kendala Kendala maka mahasiswa wajib untuk menginformasikan kepada dosen Melalui grup whatsapp yang tersedia Dengan bahasa yang baik Kemudian mahasiswa wajib perhatikan waktu yang telah ditentukan dalam penyelesaian tugas Jadi jangan sampai mahasiswa tidak memperhatikan bagian ini Kemudian segala bentuk kecurangan akademik Menduplikasi pekerjaan mahasiswa lain sebagai bagian kecil maupun besar Contek dan sejenisnya tidak akan diberikan toleransi dan mahasiswa akan diberikan nilai akhir E Mahasiswa hanya boleh menggunakan grup whatsapp untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan materi perkulian dan praktik Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak hadir oleh dosen Wajib melaksanakan praktik pengganti sebelum pertemuan berikutnya dilaksanakan Penyelesaian praktik pengganti menggunakan aplikasi Meekbis Silakan untuk masuk menggunakan akun masing-masing Pastikan mahasiswa melihat status kehadirannya melalui aplikasi Meekbis Jika terjadi kekeliruan untuk segera menginformasikan kepada dosen Karena bisa jadi dosen itu salah atau keliru Yang memberikan status kehadiran mahasiswa Nah ketua kelas wajib mengingatkan kepada dosen Jika dosen belum mengabsen melalui aplikasi Meekbis Juga ketua kelas wajib mengingatkan kepada dosen Melalui grup atau melalui pribadi Ya apabila pada saat pelaksanaan perkulian yang telah ditentukan Ternyata dosen terlupa Kemudian yang terakhir tetap semangat Masih pun belajar di masa pandemi Jangan lemah Selalu mohon betul-betul kepada Allah Semoga Allah memberikan kesehatan Keselamatan kepada kita semuanya Demikian informasi penting terkait dengan Hal-hal yang harus dilakukan Di perkulian sistem basis data ini Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran Dalam belajar Jangan lupa terus berdoa Semoga Allah SWT memberikan Kemudian terhadap urusan kita Demikian Sahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati